Intro Setiap saya ke satu tempat di Indonesia, saya selalu terkejut dengan kualitas daripada kopinya, baik itu Arabica dan Robista. Jadi, setiap kali kunjungan itu menemukan sensasi-sensasi baru dan sensasi-sensasi tersebut. Terakhir, saya menobak kopi di Temanggung dan hari ini tadi dikasih kopi Aceh, Temanggung. Jadi, kopi Indonesia kayak sensasi. Iya, sensasi luar biasa. Intro Gak nyangka aja sih, karena gue cuma nothing tulus aja. Maksudnya datang, main. Ia masuk babak selanjutnya, Alhamdulillah. Yaudah, kalau gak masuk gak apa-apa gitu kan. Terus, Ronde 1 masuk, Ronde 2 masuk. Semifinal masuk, terus Grand Final. Alhamdulillah menang. Speedless aja sih, gak bisa berkata banyak gitu kan tadi pas ditanyain sama host-nya sama MC-nya gitu. Setelah kita COVID selama setahun, kurang lebih setahun. Terus, ada kopi kraft, event kopi kayak gini di Indonesia. Itu bisa ngebangkitin semangat lagi sih untuk bikin event, bikin lomba-lomba. Untuk forum teman-teman di barista, di kopi, di petani mungkin. Kayak gitu-gitu sih. Bagus lah 2021 ini. Semoga kita lebih bangkit lagi semangatnya. Perasaan sih, seneng banget terus kayak gak nyangka gitu. Padahal kan, ya ini dawal dari virtual yang cuman pengen nyoba, pengen nyoba gitu. Hadianya menarik gitu. Alhamdulillah, rejiginya gitu, Kak. Kalau harapan saya sih, ya terus belajar sih. Buat teman-teman barista sih paling kalau susah untuk bikin pattern ya. Mungkin kita mesti back to basic aja sih sebenarnya. Nanti kalau back to basic udah lancar, lanjut ke bikin pattern yang rumit-rumit gitu. Pastinya perasaan para saat loros seneng banget karena tahu lombanya bakal open service juga. Jadi bener-bener seneng banget karena jadi pengalaman yang baru juga sih. Kalau untuk dari saya sendiri sih, semoga lewat acara-acara seperti ini bisa lebih menaikkan kopi-kopi di Indonesia, perkopian di Indonesia, dan juga terutama untuk para barista-barista semoga bisa lebih banyak mengikuti kompetisi-kompetisi yang lebih bergengsi lagi dan membukakan pintu untuk barista-barista lain juga sih. Ya, jadi sebetulnya event kopi-kopi Indonesia ini bagus sekali untuk memajukan industri kopi di Indonesia yang sangat luar biasa. Tapi at the same time, pada saat yang sama, event ini diselanggarakan di SMS, Semarokal Monsterpong, yang kita tahu sendiri bahwa sebetulnya sekarang masa pandemi di mana mengelola mall juga very unique karena memang kita harus hati-hati mengelola jumlah pengunjung, tapi on the other hand, kita butuh pengunjung. Dan saya senang sekali Pak Sandi, Menteri Pariwisata hadir di tempat ini tadi, memberikan angin segar bahwa satu industri kopi akan lebih baik dan bisnis mall juga akan menjadi lebih baik karena masyarakat juga semakin confidence, Semarokal Monsterpong menjadi tempat yang aman digunjungi dan juga tren pengunjung juga semakin banyak dengan ada event kopi-kraf Indonesia ini membuktikan bahwa Semarokal Monsterpong masih layak menjadi sesuatu yang menarik, yang menjadi destinasi masyarakat sekalipun masa pandemi, karena kita menerapkan protokol kesehatan yang baik, mereka confidence dan semuanya sehat, ekonomi maju. Oh keren banget kopi-kraf Indonesia, makasih Pak Tianto, Pak Tommy, luar biasa sering-sering buat acara seperti ini yang diundang lebih banyak lagi dan mudah-mudahan bisa meningkatkan penjualan dari teman-teman dan membuka lapangan kerja seluas-luas. Keren!